Intro Salam ET News Produsen ponsel Korea Selatan Samsung Electronics telah mempercepat langkah hengkang dari daratan Tiongkok dengan menutup pabrik komputer terakhirnya di Suzhou. Langkah itu diumumkan pada hari Rabu 5 Agustus 2020. Mari simak info selengkapnya. Meningkatnya biaya tenaga kerja di daratan Tiongkok dan persaingan pasar yang sengit, Samsung Electronics Korea Selatan akan menutup pabrik komputer terakhirnya di Suzhou, memphk setengah dari karyawan bagian produksinya sekitar 850 orang. Namun karyawan di bagian R&D tidak terganggu. Pada 2012, nilai ekspor pabrik komputer merek Samsung di Suzhou mencapai 4,3 miliar USD. Namun pada tahun 2018 angkanya menyusut menjadi 1 miliar USD. Samsung menyatakan akan fokus pada penelitian dan pengembangan di masa depan dan produksi notebooknya akan dialihkan ke pabrik di Vietnam. Ketika hubungan AS-Tiongkok semakin tegang dan epidemi melanda, Samsung pada tahun 2018 telah memimpin penutupan pabriknya di Siencen, kemudian menutup pabriknya di Tianjin pada bulan Desember, menutup pabrik ponsel terakhirnya di Huichou pada September tahun lalu. Seiring dengan mempercepat langkah hengkang dari daratan Tiongkok, Samsung gencar dalam mempromosikan kebijakan beralih ke selatan. Media India Etno pada 1 Agustus melaporkan, produsen iPhone Pegatron dan Samsung dilaporkan telah mengejukan aplikasi ikut program PLI pemerintah India. Ini merupakan program penghargaan manufaktur elektronik bersekala besar, dengan program 410 miliar rupiah yang bertujuan untuk menarik produsen smartphone pindahan dari Tiongkok ke India. Menurut laporan Reuters, Samsung telah mengajukan aplikasi kepada pemerintah India untuk ikut program insentif proyek senilai 6,65 miliar USD untuk mempromosikan produksi telepon selular lokal. Dalam dua tahun terakhir, Samsung telah mendirikan apa yang disebut sebagai pabrik ponsel cerdas terbesar di dunia di pinggiran kota New Delhi, Ibu kota India. Pada bulan Maret tahun ini, Samsung menginvestasikan 220 juta USD untuk mendirikan pusat penelitian dan pengembangan di Vietnam yang dapat menampung hingga 3.000 orang tenaga kerja penelitian dan pengembangan. Pusat ini diharapkan akan selesai pada akhir tahun 2022. Model tata letak global Samsung dirancang untuk mampu bergerak secara fleksibel mengikuti perubahan situasi ekonomi global. Terima kasih telah menonton!